Polda Jawa Barat memanggil keluarga Vina untuk dimintai keterangan hari ini sebagai saksi. Pemanggilan terhadap keluarga Vina adalah kali pertama setelah kasus Vina dan Eki dibuka kembali. Marliana, kakak kandung Vina menunjukkan surat pemanggilan dari Polda Jawa Barat untuk wasna di otong ayah Vina. Pemberian keterangan sebagai saksi harusnya dilakukan pada Senin lalu. Namun keluarga meminta penundaan pemberian keterangan pada hari ini. Pemanggilan terhadap orang tua atau keluarga Vina baru kali pertama dilakukan pasca kasus ini dibuka setelah 8 tahun silam. Pemanggilan terkait saksi kepada bapak saya. Kapan pemanggilannya? Harusnya Senin. Cuman kan ada sendara, sayangnya jadi minggu hari Rabu. Hari pertama atau gimana ini? Semenjak kita kembali ya, pertama. Sama. Berapa orang bapaknya? Kenapa? Berapa orang? Yang dipanggil. Yang dipanggil sih cuman bapak saya aja ya. Cuman kan saya mendampingi gitu. Semenjak kasus ini dibuka ya baru sekarang. Baru sekarang ya? Kalau mbak sendiri? Sama. Oh baru sekali ya? Iya. Kalau dari saya sih sebenarnya belum ada penanggilan. Cuman saya selalu mendampingi bapak ya itu aja sama aja sih. Sudah dibuatnya keterangan juga mbak sendiri. Kemungkinan nanti di sana. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki Liga Akbar memenuhi panggilan penyidik dirkrum Polda, Jawa Barat kemarin. Penyidik juga meminta keterangan saksi-saksi lain sementara Ayah Pegi Setiawan akan menyurati Presiden Jokowi untuk meminta keadilan. Liga Akbar diperiksa penyidik dirkrum Polda, Jawa Barat dengan 15 pertanyaan selama kurang lebih 6 jam. Liga ditanya penyidik seputar berita acara pemeriksaan BAP pada 2016 silam. Saat pemeriksaan kemarin, Liga mencabut beberapa poin yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Liga Akbar menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu. Liga mengaku kenal dekat dengan Vina dan Eki. Bahkan Liga sering menginap di rumah Eki. Eki, Almarhum Vina dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua cukup. Alasannya apa? Mas udah kayak adik kapan dulu, kayak saudara, musuh bapak dan mamanya juga udah tau saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup ya. Baik soalah semara atau perging motor itu pernah curhat nggak? Semara dalam geng motor, saya kurang mendalamnya juga. Dan tidak tau juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumah? Rumah Eki. Rumah Eki. Kuasa hukum mengatakan akan menyiapkan empat saksi untuk memperkuat keterangan Liga Akbar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keempat saksi yang disiapkan ini merupakan rekan Liga dan juga Eki di Cirebon. Selain menyiapkan empat saksi yang menguatkan keterangan Liga di BAP, kuasa hukum juga akan mengajukan perlindungan saksi ke LPSK. Temennya Liga, temennya Liga juga, temen Liga semua. Bang, kemampuan masih apakah Liga dengan si korban ini memang kenal atau? Oh, dengan korban ya mengenal. Kenal kurang lebih sekitar empat bulanan atau enam bulan dengan korban Eki ya. Dan Vina pun mengenal, mengenal dekat dengan mereka berdua. Kalau si Liga ini apakah memang ikut anggota game motor juga atau gimana? Pada dasar kejadian 2016 itu Liga belum masuk ke dalam game motor itu. Jadi sekitar masih dalam kasus yang terdahulu pada keputusan-keputusan pengadilan. Dulu banyak pengarah kepada keputusan pengadilan. Jadi ada yang dianggap bahwa Saka mengenal Pegi dari keputusan pengadilan. Dulu kan Saka sudah membantah bahwa dia tidak kenal dengan Pegi. Cuma sepertinya pertanyaan-pertanyaan Saka itu akan diarahkan oleh Hakim untuk mengenal dengan Pegi. Jadi penjidik beranggapan bahwa Saka mengenal dengan Pegi dari keputusan pengadilan. Robi Setiawan, adik Pegi, dan dekan kerja Pegi di Bandung, Yadi, menjalani pemeriksaan di Direkturat Preskrimum, Polda, Jawa Barat. Robi sendiri dihadirkan oleh kuasa hukum untuk memperkuat kesaksian tersangka Pegi Setiawan yang berada di Bandung saat kejadian pembunan Vina dan Eki. Tak hanya itu, Robi juga ikut bersama Pegi mengantarkan Suharsono alias Bondol ke Cirebon. Robi ini adiknya Pegi Setiawan yang tidur bareng, yang diseritakan, sudah diseritakan sama Bondol itu dan mengantar Bondol ya sampai ke jalan raya sampai dapat angkot. Kemudian Robi, Pegi Setiawan, dan Ibnu balik lagi ke bendeng dan tidur. Selasa pagi, keluarga menyingguk Pegi Setiawan yang ditahani Polda, Jawa Barat. Ayah Pegi mengatakan kondisi anaknya dalam keadaan baik. Usai menyingguk Pegi, ayah Pegi akan bersurat ke Presiden Jokowi Dodo untuk mencari keadilan. Di tengah upaya hukum yang sedang berjalan di Polda, Jawa Barat, kuasa hukum mengadukan dugaan salah tangkap Pegi Setiawan oleh penyidik Polda Jabat kepada anggota DPR. Kuasa hukum ingin agar ada atensi dari DPR pada kasus ini. Mereka diterima Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rohman. Kuasa hukum menyampaikan soal dugaan salah tangkap hingga penahanan Pegi Setiawan karena ada kesaksian, Pegi yang ada di DPO berbeda dengan yang ditangkap polisi. Namun, DPR hanya akan mengawasi proses... ...untuk memutahui perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita terhubung dengan dua jurnalus kompasivi, Vida Alatas di Mapolda, Jawa Barat, dan juga Muhammad Syahri Ramdon di Cerebon, Jawa Barat. Namun, kita sapa rekan Vida Alatas di Mapolda, Jawa Barat. Vida, hingga saat ini bagaimana rencana kedatangan dari tim pengecara Pegi Setiawan untuk menemui penyidik dari Polda? Selamat siang, Juno, dan juga Saudara. Rencananya memang tim pengacara atau kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini akan datang ke Polda, Jabar pada pukul 13.00 siang nanti. Dan kedatangan dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan ini tujuannya adalah untuk meminta salinan BAP awal dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Sebetulnya, Juno dan juga Saudara, tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini telah meminta salinan BAP tersebut kepada penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 lalu. Memang kalau secara administratif permintaan tersebut ini telah dikabulkan oleh pihak penyidik dari Polda, Jabar. Namun memang hingga saat ini sudah kurang lebih seminggu berselang pihak penyidik ini masih belum juga mendapatkan salinan BAP tersebut. Dan itulah yang membuat hari ini, Juno dan juga Saudara, ada puluhan rencananya nanti tim kuasa hukum yang membela Pegi Setiawan dalam kasus ini ini akan kemudian datang ke Polda, Jabar untuk kembali meminta salinan BAP yang dimaksudkan tersebut. Ada dua hal, Juno dan juga Saudara, yang mendasari tim kuasa hukum untuk meminta salinan BAP tersebut. Yang pertama ini memang karena adanya penambahan tim kuasa hukum dari berbagai daerah. Kalau sebelumnya tim kuasa hukum Pegi Setiawan ini ada sejumlah kurang lebih 40 orang, begitu Juno dan juga Saudara, maka saat ini Juno jumlah dari tim kuasa hukum yang membela Pegi Setiawan ini bertambah menjadi 64 orang, di mana 64 pengacara tersebut ini berasal dari berbagai daerah mulai dari Cirebon, Brebes, bahkan hingga Jakarta. Untuk itulah karena adanya penambahan tim baru, maka BAP atau salinan BAP tersebut ini dibutuhkan oleh tim kuasa hukum. Lalu selanjutnya yang mendasari dari permintaan salinan BAP oleh tim kuasa hukum Pegi, Juno dan juga Saudara, ini adalah terkait adanya cross-check yang ingin dilakukan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Mengingat kalau kita menilai ke belakang, kuasa hukum ini ingin merinci kembali, memfokuskan kembali, meneliti kembali. Terkait kemudian apa yang mendasari keterlibatan dari Pegi Setiawan pada tahun 2016 lalu, di mana kita ketahui Juno dan juga Saudara pada tahun 2016 lalu dalam putusan ini dalam BAP ini jelas begitu ya, peranan dari ada 11 tersangka saat itu yang terlibat dalam pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa dari Vina di Cirebon. Dan dari ke 11 tersangka tersebut, 3 orang masih DPO. Dan di situ tim kuasa hukum juga menyoroti kira-kira apa yang kemudian menjadi peran dari perong di saat kasus pembunuhan tersebut terjadi. Lalu juga kuasa hukum sebetulnya ini ingin memastikan, karena kalau berdasarkan informasi yang beredar kan ini memang dari BAP yang tersebar, ada kejanggalan begitu ya, dengan penetapan kliennya Pegi Setiawan sebagai tersangka, di mana pagi tadi kami juga sempat menghubungi tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan, ada Mayor TNI, CHK Purnawirawan, Marwan, Iswandi, yang kemudian menyatakan kalau berdasarkan BAP atau informasi dari BAP awal, kasus pembunuhan ini ada kejanggalan begitu ya, yang kemudian membuat kliennya atau Pegi Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menganggap sebetulnya kasus ini adalah kasus yang seharusnya mudah untuk diselesaikan, karena memang kalau berdasarkan kuasa hukum Pegi dalam BAP yang selama ini kemudian informasinya tersebar begitu ya, ini ada beberapa hal yang disoroti diantaranya dalam BAP disebutkan bahwa dalam kasus pembunuhan tersebut adanya penusukan korban dengan menggunakan samurai pendek begitu. Dan ini ditanggapi oleh tim kuasa hukum di mana seharusnya jika memang dalam BAP hal tersebut ini memang dilakukan oleh para pelaku, sebetulnya polisi ini bisa saja kemudian mengecek sidik jari dalam alat bukti samurai tersebut. Dan tentunya masih banyak lagi Juno dan juga saudara kejanggalan-kejanggalan yang kemudian ingin di cross-check begitu ya, dengan salinan BAP yang siang nanti akan diminta tentunya oleh keseluruhan tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Hingga kini kami masih menunggu kedatangan dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan Juno. Ya Fida, untuk saat kemarin polisi juga memeriksa beberapa saksi, terutama juga saksi kunci yakni Liga Akbar. Lalu seperti apa pemeriksaannya? Karena untuk berkaitan dengan tragedi atau 8 tahun silam pada tanggal 26 Agustus lalu. Betul Juno, sejak kemarin ini juga sejumlah saksi, utamanya ini adalah saksi meringankan yang memang didatangkan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Ini sudah diperiksa oleh tim penyidik dari Polda Jabar. Terakhir Juno saksi kunci yang kemudian didatangkan oleh tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan, Liga Akbar. Ini kemarin diperiksa di Polda Jabar selama kurang lebih 6 jam dan dicecar sejumlah 15 pertanyaan. Dari pemeriksaan tersebut, ini Liga Akbar yang sebelumnya ini juga memberikan keterangan dalam BAP yang kemudian dijadikan amar putusan, Juno dan juga saudara. Ini diketahui Liga Akbar dalam penyidikan kemarin mencabut sejumlah poin dalam BAP. Memang tidak banyak teknis atau poin-poin yang bisa diberikan oleh kuasa hukum dari Liga Akbar. Usai kami menanyakan terkait apa saja keterangan yang diberikan oleh Liga Akbar kemarin. Karena memang kuasa hukum menilai ini adalah hal yang sensitif. Begitunya tidak bisa banyak begitu disebarkan. Namun intinya memang Liga Akbar ini memberikan kesaksian terkait keberadaannya yang diduga bersama dengan EKI sebelum kejadian. Dan untuk kemudian memperkuat kesaksian dari Liga Akbar pada penyidikan kemarin atau pemeriksaan saksi kemarin, Liga Akbar juga rencananya ini akan membawa empat orang saksi lainnya untuk memperkuat pernyataannya dalam kesaksian kemarin. Juno. Baik, Liga Akbar merupakan juga saksi di persidangan terkait dengan tragedi pada 27 Agustus 2016 terkait dengan pembunuhan Vina dan EKI. Terima kasih Jurnalus Kompas TV, Fida Alatas dari Mapolda, Jawa Barat. Lalu dari Bandung kita menuju Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada Jurnalus Kompas TV, Muhammad Syahri Ramdon. Syahri hingga saat ini bagaimana pemeriksaan saksi dan polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan EKI dan Vina? Ya, baik Juno dan juga saudara selamat siang. Proses pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya kepada para saksi, juga secara profesional, polisian juga informasi yang kami dapat sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas yang pada saat itu menangani kasus Vina dan juga EKI di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Pemeriksaan informasi yang kami terima itu berlangsung baik di Polres Kerebon Kota maupun juga di Polres Jawa Barat. Namun sekali lagi Juno dan juga saudara, keterangan terkait dengan adanya proses pemeriksaan meminta keterangan ulang kepada para penyidik pada saat itu belum kami dapati secara resmi bagaimana prosesnya berapa orang saja yang dilakukan pemeriksaan dan juga apa hasilnya kami masih menunggu tentunya dari pihak Dirikrim Um Polda Jawa Barat ataupun dari Propam Polda Jawa Barat ataupun juga Propam Mabes Polri. Sampai saat ini tentu kami masih menunggu informasi secara resmi tersebut dan tentunya akan disampaikan kepada publik terkait bagaimana penanganan ini dilakukan secara profesional oleh Polri sendiri. Sebelumnya kami melakukan peliputan di rumah Vina, kakak Marliana dan juga Wasnadi Otong selaku ayah kandung dari Vina berangkat ke Polda Jawa Barat untuk memberikan kesaksiannya pada hari ini. Sebelumnya memang dijadwalkan pada hari Senin kemarin namun karena Wasnadi Otong sedang tidak enak badan sehingga akhirnya berkomunikasi dengan penyidik Polda Jawa Barat untuk memberikan kesaksian pada hari ini. Selain itu Juno kami juga meminta pendapat dari Marliana terkait adanya saksi-saksi baru yang terus bermunculan dan diminta keteranggara pada Jawa Barat. Marliana hanya menyampaikan bahwa terus meminta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini hingga mendapatkan siapa sebetulnya pelaku utama yang membuat adiknya, anggota keluarga tercintanya, hilang nyawa pada tanggal 27 Agustus lalu. Namun apakah Marliana dan keluarga Kina mengenal secara dekat dengan Liga Akbar? Menurut pengakuan dari Marliana sendiri, dia tidak mengenal sama sekali atau bahkan dia hanya sekedar setilah mendengar namanya pada saat persidangan lalu. Namun secara personaliti, kendekatan emosional, dan sebagainya tidak mengenali secara langsung Liga Akbar ini dan diakui oleh Liga Akbar pada setelah pemeriksaan kemarin bahwa Liga Akbar sangat dekatnya dengan Eki, bukan dengan Kina-nya. Apapun itu, Marliana meminta kepada kepolisian untuk terus bergerak, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dapat membuat kasus ini terang-beneran dan mengetahui siapa sebetulnya pelaku pembunuhan Kina dan juga Eki untuk membuat rasa keadilan kepada para korban. Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi tuntutan masyarakat untuk penuntasan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 silam. Terima kasih. Jurnalas Kompas TV, Muhammad Syahri Ramdon dari Cirebon, Jawa Barat, dan juga sebelumnya Rekan Vida Alatas dari Mapolda, Jawa Barat.